Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 9 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali Dalam pelajaran PPKN Sebelum kita mulai Seperti biasa Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Selesai Anak-anakku pada pertemuan kali ini Kita akan mempelajari bab 6 Yaitu tentang bela negara Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia Bagian ke 1 A. Makna bela negara Menurut undang-undang nomor 3 tahun 2002 Tentang pertahanan negara Yang dimaksud dengan bela negara Adalah sikap dan perilaku warga negara Yang dijiwai oleh kecintaannya Kepada negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan negara Inti dari upaya bela negara Adalah kesediaan Untuk memberikan sesuatu Tanpa pamri Atau kerelaan berkorban Untuk bangsa dan negara Sebagai sebuah tindakan terbaik Untuk melindungi Mempertahankan Serta memajukan bangsa Dengan demikian Apa yang diungkapkan oleh John F. Kennedy Bahwa jangan tanyakan Apa yang dapat dilakukan oleh negaramu untukmu Tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu Dapat diwujudkan sebagai bukti kecintaan terhadap tanah air B. Peraturan perundang undangan Yang mengatur bela negara 1. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 A. Pasal 27 ayat 3 Yang berbunyi Setiap warga negara Berhak dan wajib ikut serta Dalam upaya pembela negara B. Pasal 30 ayat 1 Yang berbunyi Tiap-tiap warga negara Berhak dan wajib ikut serta Dalam usaha pertahanan dan keamanan negara C. Pasal 30 ayat 2 Yang berbunyi Usaha pertahanan dan keamanan negara Dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Oleh tentara nasional Indonesia Dan kepolisian negara Republik Indonesia Sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung D. Pasal 30 ayat 3 Yang berbunyi Tentara nasional Indonesia Terdiri atas angkatan darat Angkatan laut Dan angkatan udara Sebagai alat negara Bertugas mempertahankan Melindungi dan memelihara keutuhan Dan kedaulatan negara E. Pasal 30 ayat 4 Yang berbunyi Kepolisian negara Republik Indonesia Sebagai alat negara Yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Bertugas melindungi Mengayomi Melayani masyarakat Serta menegakkan hukum F. Pasal 30 ayat 5 Yang berbunyi Susunan dan kerudukan tentara nasional Indonesia Kepolisian negara Republik Indonesia Hubungan kewenangan tentara nasional Indonesia Dan Kepolisian negara Republik Indonesia Di dalam menjalankan tugasnya Syarat-syarat kekosertaan warga negara Dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan Diatur dengan undang-undang 2. Ketetapan MPR Ketetapan MPR RI Nomor 4 Garis miring MPR Garis miring 2000 Tentang pengisahan TNI Dan Kepolisian negara Republik Indonesia 3. Undang-undang A. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian negara Republik Indonesia B. Undang-undang nomor 3 tahun 2002 Tentang pertahanan negara C. Undang-undang nomor 34 tahun 2004 Tentang tentara nasional Indonesia D. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia pasal 68 Yang menyatakan bahwa setiap warga negara Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara E. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang Yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah C. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia 1. Perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI A. Insiden bendera di Surabaya Pada tanggal 19 September 1945 Di Surabaya terjadi peristiwa insiden Surabaya Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda Mengibarkan bendera merah putih biru Pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat Yang kemudian mereka menyerbu hotel itu Dan menurunkan bendera tersebut Serta merobek bagian yang berwarna biru Lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih B. Pertempuran 5 hari di Semarang Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 Sampai tanggal 20 Oktober 1945 Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang Berhadapan dengan TKR dan para pemuda Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 Terjadinya pertempuran di Surabaya Diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 Dari divisi India ke-23 Di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945 D. Pertempuran Ambarawa Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris Di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang Pada tanggal 20 Oktober 1945 Untuk membebaskan tentara sekutu Setelah itu menuju Magelang Karena sekutu diboncengi oleh Nica Dan membebaskan para tawanan Belanda Secara sepihak Maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda E. Pertempuran Medan Area Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Dadu Belanda dan Nica Di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly Mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 Pada tanggal 13 Oktober 1945 Terjadi pertempuran pertama Antara pemuda dan pasukan Belanda Yang merupakan awal perjuangan bersenjata Yang dikenal dengan Medan Area F. Bandung Lautan Api Pada tanggal 21 November 1945 Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama Agar kota Bandung bagian utara Dikosongkan oleh pihak Indonesia Selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 Dengan alasan untuk menjaga keamanan Namun ultimatum tersebut Tidak diindahkan oleh para pejuang Republik Indonesia Oleh karena itu Untuk kedua kalinya Pada tanggal 23 Maret 1946 Tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum Supaya Tentara Republik Indonesia Atau TRI Mengosongkan seluruh kota Bandung Pemerintah RI di Jakarta Memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung Tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta Menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan Akhirnya dengan berat hati TRI mengosongkan kota Bandung Sebelum keluar dari Bandung Pada tanggal 23 Maret 1946 Para pejuang RI menyerang markas sekutu Dan membumi hanguskan Bandung Bagian selatan Untuk mengenang peristiwa tersebut Ismail Marzuki Mengabadikannya dalam sebuah lagu Yaitu Halo Halo Bandung G. Pertempuran Margarana Pada tanggal 2-3 Maret 1946 Belanda mendaratkan pasukannya di Bali Saat itu Letnan Kolonel I. Gusti Ngurah Rai Sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta Untuk mengadakan konsultasi Dengan markas tertinggi TRI Belanda Sekembalinya dari Yogyakarta Kesatuan resimennya dalam keadaan terpencar I. Gusti Ngurah Rai Menggalang kekuatan Dan menggempur Belanda Pada tanggal 18 November 1945 Karena kekuatan pasukan tidak seimbang Dan persenjataan yang kurang lengkap Akhirnya pasukan Ngurah Rai Dapat dikalahkan dalam pertempuran puputan Di Margarana Sebelah utara Tabanan Bali Hingga I. Gusti Ngurah Rai Gugur bersama anak buahnya H. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia Dengan berbagai cara Berbagai perundingan yang dilakukan seringkali dilanggar Dengan berbagai alasan Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia Belanda melancarkan agresi militer sebanyak dua kali Agresi militer I Dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 Dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia Di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Agresi kembali dilakukan pada 19 Desember 1948 Yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta Ibu kota Indonesia saat itu Serta penangkapan Soekarno Ahmad Hatta Sahrir dan beberapa tokoh lainnya I. Perang Gerilya Perlawanan bangsa Indonesia Juga menggunakan strategi Perang Gerilya Yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat Sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda Baik di jalan maupun di markasnya Salah satu perang Gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman Dua, perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Melalui jalur diplomasi A. Perjanjian Linggarjati Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan Antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat Pada tanggal 10-15 November 1946 Yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta Pada tanggal 15 November 1946 Dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara Pada tanggal 25 Maret 1947 Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir Sedangkan Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal Dan dipimpin oleh Wim Sermekhon Dengan anggota H.J. Van Mug Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal Yang antara lain berisi hal-hal berikut 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia Yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia Paling lambat tanggal 1 Januari 1949 3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS 4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda Dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala unik B. Perjanjian Renfield Perjanjian Renfield diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat Yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda Dengan komisi tiga negara Yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya Ada pun isi perjanjian Renfield diantaranya sebagai berikut 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS 2. Republik Indonesia sejajar kerudukannya dalam Uni Indonesia Belanda 3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat 5. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituan teris 6. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia C. Perundingan Rumroyen Titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia Belanda terlihat Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan Keberhasilan membawa masalah Indonesia Belanda ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia Pada tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta Di bawah pimpinan Merle Kohran anggota Komisi dari Amerika Serikat Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Drum Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh ketua delegasi Indonesia Mr. Muhammad Drum Antara lain berisi sebagai berikut 1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilia 2. Kedua belah pihak bekerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban 3. Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB Yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersarat kepada negara Republik Indonesia Serikat Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. Van Royen yang berisi antara lain sebagai berikut 1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban Dalam satu daerah yang meliputi keresidenan Yogyakarta 2. Pemerintah Belanda membebaskan syarat tidak bersarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditahuan sejak tanggal 19 Desember 1948 3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS 4. Konferensi meja bundar atau KMB akan diadakan sesepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta D. Konferensi meja bundar Konferensi meja bundar atau KMB yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 Berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia Tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal yaitu negara Republik Indonesia Serikat Ada empat hal penting yang menjadi kesepakatan dalam KMB Pertama, membentukkan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis Kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949-1950 Dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri Ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut Keempat, pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri India Belanda sebesar 4,3 miliar gulden Anak-anakku, demikianlah pembahasan tentang bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia bagian ke-1 Semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh